Masalah Israel dan Palestina ini, ini kan lagi konflik. Menizin Pak Ustadz di pihak mana? Di Palestina atau di Israel? Hari ini saudara-saudari kita di Palestina dalam keadaan seperti itu. Makanya jangan sampai kita tuh salah berbicara. Jangan ngomong Palestina kecuali Anda sudah beruat di tengah malam dan Anda sisihkan uang Anda. Jangan kita pandai bercerita, tukang cerita. Kan begitu ya? Maka suatu ketika ada orang ngomong, Buya gimana ini? Nanti sudah ngasih duit belum? Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yudiri. Saya dari anggota TNI. Saya dari Jakarta. Mohon maaf, mau bertanya sama Pak Ustadz. Bisa bertanya tiga Pak Ustadz? Satu aja. Satu siap. Yang satu kasih belakang ya kasihan. Yang paling penting. Siap Pak Ustadz. Ini masalah Israel dan Palestina ini. Ini kan lagi konflik. Mohon izin Pak Ustadz. Pak Ustadz di pihak mana? Di Palestina atau di Israel? Karena ini Palestina ini termasuk apa? Hamas dituduh dari pihak Barat, terutama Amerika sebagai teroris. Hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas dong kita sebagai seorang yang punya hati norani, bahkan non-muslim pun yang punya hati norani akan memihak kepada Palestina. Ini terlepas dari urusan Hamas dan yang lainnya. Palestina itu masyarakat, umat, anak-anak kecil gak ngerti kumpulan apa mereka. Yang dibantai itu mereka. Maka terlepas daripada organisasi-organisasi yang mendukungnya atau tidaknya. Ini terlepas dari itu. Bebaskan dari itu. Pandang Palestina sebagai Palestina. Urusan kita dengan Allah masalah Palestina. Jadi tetap Palestina dong. Ada pun misalnya ada kelompok-kelompok yang diindikasi dengan ini semuanya. Itu terlepas dari itu semuanya. Kalau memang ada misalnya penjahat. Misalnya, sebuah contoh saja. Seandainya. Di tetangga rumah Anda. Ada orang yang dianiaya. Tiba-tiba. Tetangga Anda yang lain seorang pencopet. Lah kok nolong? Apakah kita meributkan tentang copetnya dia? Kan tidak perlu. Karena yang penting sudah tertolong orang ini. Terserah yang nolong pencopet atau bukan yang lainnya. Jadi jangan kita biasa. Karena saat ini sudah mendesak. Palestina perlu dibantu. Ini jangan mengatakan, wah kamu ini kelompok gini-gini. Ini Palestina perlu bantuan ini. Kami tidak membahas tentang kelompok-kelompok. Apakah Hamas, apakah yang ini, apa ini. Saya tidak terlepas dari itu. Kami ingin fokus bahasanya bertanya hati kecil Anda semua orang yang beriman. Pernahkah Anda mendoakan Palestina selama ini dalam sholat Anda? Satu. Sudahkah Anda keluarkan dari koce Anda untuk membantu Palestina? Dua. Ayo. Jangan artinya, jangan mengatakan Allah Akbar membela Palestina. Kecuali Anda sudah melakukan hal ini. Dia pun hanya 500 rupiah. Tanda hati Anda hidup. Ayo. Ini saja dulu. Kalau kadang-kadang setan bisa membahas kita untuk membahas ini. Sehingga kita ribut sesuatu yang di luar Palestina. Atau yang bukan bagian daripada anak kecil yang tangannya patah, kepalanya retak, terlepas dari itu. Jadi kita dengan Palestina, kita ingin membela anak-anak yang dibantai dengan panjatan doa. Kalau saya datang ke sana tidak bisa, ya dengan mengirim uang dan sebagainya. Adapun nanti uangnya sampai tidak. Ini terlalu jauh kita. Kumpulin dulu, baru nanti dipikirin. Ngumpulin belum, ngomong sampai tidak sampai. Yang merebutkan sampai tidak sampai, biasanya orang tidak pernah sedekah. Jadi kita sedekah dulu, kirim dulu. Kalaupun tidak menyampaikan ke Palestina, tapi menyampaikan kepada Allah. Kita punya rindu, punya cinta membela masyarakat Palestina. Al-Bajah juga punya program. Beberapa tahun yang lalu, kita juga sampai, Masya Allah, ke muslimin berapa miliar yang bisa kita kirim ke sana. Dan tidak melalui, kita melihat langsung keadaannya di sana. Apa, perkembangannya kita melihat dari orang-orang yang kita percaya di sana. Terlepas daripada, oh nanti bantu ini, jangan. Jangan kita bawa isu-isu. Jadi kalau seperti kami contohkan tadi, wah ini pencopet mau menolong orang dolim. Tidak usah. Yang penting ini jangan tertolimi dulu ini. Baru nanti kita turusan, oh itu copet masuk menjarah. Ini babnya beda. Hari ini saudara-saudari kita di Palestina, dalam keadaan seperti itu. Makanya jangan sampai kita itu salah berbicara. Makanya kami pun, ya tetap mendukung Palestina. Ada pun siapa, kelompok apa saja. Kelompok. Contoh saja, kejadian yang ada di Cianjur, Kempa Bumi, Aceh, Tsunami. Sudah, yang penting ada bantuan masuk ke sana. Kita perlu tolong orang ini. Jangan, wah ini kelompok ini, ini agama ini. Wah ini, kita ini terlalu jauh. Sudahlah bantuan beres, orang itu selamat. Tinggal kita berlomba-lomba dong. Lah nanti kan orang di luar kita yang membantu. Ya ente bantu dong, jangan ngomong. Jadi seperti itu yang perlu kita hadirkan. Jadi, datang dengan Palestina, bahwa saat mereka adalah saudara-saudari, terlepas dari ada urusan agama, apkan tapi nurani manusia akan merasa sedih dengan keadaan Palestina. Anak-anak kecil yang tidak berdosa. Wanita-wanita yang tinggal di rumah tiba-tiba, rumahnya di bom dan seterusnya. Kejadian-kejadian semacam ini. Jadi harapan kami adalah, Anda fokus dengan pertolongan. Kalau Anda bicara tsunami, selesaikan problem tsunami. Jangan bicara siapa yang bantu nanti. Lah kalau Anda takut orang yang tidak benar membantu, cukupi dong, bantu Anda. Jangan diam saja. Berita tentang gempa bumi yang ada di Cianjur. Orang bermacam-macam membantunya. Jangan bingung tentang itu. Anda ikut membantu. Kalau masalah nanti untuk membawa kepada yakinan kita agama kita. Kita berlomba, bertanding dengan mereka. Bersaing. Bukan kita matakan, oh jangan, ini jangan bantu orang Cianjur. Karena sudah dikrumuni oleh orang. Ini tidak boleh begitu. Jangan bantu orang Aceh. Karena yang membantu ini. Jangan bantu Palestina. Lah, itu bagaimana kita? Ini lah. Jadi tetap kita dengan kemanusiaan. Sebelum kita bicara tentang agama, ternyata, oh gerakan-gerakan manusia yang sadar akan kemanusiaan. Tidak hanya dari kaum muslimin. Di penjuru dunia hari ini. Bagaimana umat Islam masih bingung urusan begini? Padahal mereka adalah secara manusia. Mereka adalah manusia. Kemudian lebih dari itu mereka adalah kebanyakan. Adalah mereka kaum muslimin. Maka hendaknya kita berpikir. Dan kami suruhkan kepada siapapun. Jangan bicara kepada Palestina. Kecuali Anda sudah berdermah. Pastikan supaya kita tidak omong kosong. Jangan ngomong Palestina. Kecuali Anda sudah berada di tengah malam. Dan Anda sisihkan uang Anda. Jangan kita pandai bercerita. Tukang cerita. Kan begitu ya? Maka suatu ketika ada orang ngomong. Buya gimana ini? Nanti sudah ngasih duit? Belum. Banyak gini-gini. Apa ini? Karena yang penting itu hati-hati kita. Ada pun masalah nanti sampai tidak kembali. Ini babnya beda. Kita ngirim bantuan kepada. Jangankan kok ke Palestina. Ngirim bantuan kepada orang fakir ke kampung sebelah saja. Kadang-kadang ada yang nakal di belokkan kok. Tapi jangan mikir itu. Keluarkan itu dari kocek saya. Ini tanggung cap saya di hadapan Allah. Masalahnya sampai tidak sampai. Ayo kita selesaikan. Jadi harapan kami kepada siapapun. Yang mendengar berita tentang saudara-saudari kita. Terlepas dari agamanya apa. Yang mereka terdolimi. Maka kita harus bangkit. Apalagi saudara kita seagama. Harus bangkit. Keterbatasan kita. Kita tidak boleh menyerah dengan keterbatasan. Masa tidak bisa doa? Masa tidak bisa derma seribu rupiah dalam sehari? Tiga ribu rupiah. Seperti itu ya. Jadi kami himbo kepada siapapun Anda. Jangan bicara tentang musibah di sebuah tempat. Kecuali Anda telah membantu dulu. Pertama dengan panjatan doa. Kedua dengan materi Anda. Dengan materi Anda. Anda ngasih berapa? Yang ngomongin bahan ini berapa? Kita ini ngomongin. Lu harus gitu. Karena apa? Urusan kita bukan urusan di media. Bukan ingin disebut di koran. Tapi urusan kita dengan Allah tanggung jawab di hadapan Allah. Mana hatimu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihima yuhibbuli nafsih. Tidak sempurna imanmu. Imanmu. Tidak sempurna kecuali kau mencintai orang lain. Seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Pada sini dibantai. Makanya pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya ini pertanyaan yang selalu rame di media. Kami masih heran kemana orang masih meributkan begini. Kita perlu fokus membela. Kalau orang bermacam-macam membela palesitana. Ya Alhamdulillah masih ada membela dengan bermacam-macam model. Makanya yang perlu kita serukan nanti. Pertama panjatan doa. Bantuan-bantuan. Kemudian semoga nanti ziarah Palestina ini akan dibuka. Tapi melalui Palestina langsung tidak melalui oleh yang lain. Sehingga nanti kalau bisa ziarah Palestina itu nanti seperti orang ziarah ke Mekah. Oh kaya orang Palestina nanti. Jadi tidak usah melalui negara-negara yang mohon maaf yang lagi. Jangan lewat Israel nanti. Jadi kalau bisa nanti akan dibuka jalur ziarah Palestina. Kita dukung jalurnya langsung ke pales. Ke Palestina. Jadi tidak usah. Jadi visa-visanya langsung-visanya langsung ke Palestina. Tidak usah masuk wilayah Israel. Jadi kita Palestina. Wah ini bakal berjaya Palestina nanti. Dengan orang-orang kunjung dan sebagainya. Seperti itu. Misalnya nanti umrohnya hajinya ke Palestina. Tapi ke Palestina yang urusan visanya dan sebagainya langsung kepada Palestina itu sendiri. Semoga Allah memudahkan semuanya. Terima kasih bertanya yang sangat bagus. Dan memang itu banyak kelihatannya unak-unak orang di sedunia ini. Mungkin kadang-kadang kebingungan dengan sebagian orang punya statement yang jangan ini jangan itu. Paling tidak Anda panjatkan doa, keluarkan dari kocek Anda. Agar Anda terbebas dari tanggung jawab besar di harapan Allah. Kalaupun Anda belum bisa mengangkat senjata, Anda seorang TNI. Tapi kami yakin kok. Kalau seandainya Anda dibuka pintu, pasti Anda orang paling pertama masuk. Karena Anda berani bertanya. Anda TNI sudah biasa megang senapan, megang senjata. Seperti itu. Cuman semua negara ada aturannya. Semuanya dengan aturannya, maka kita berbuat apa yang kita bisa. Itu saja, Wallahualam. Bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.